KAMERA WARGA Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun tiga bangunan kiosk pedagang ayam dan warung es hancur. Diduga tebing setinggi lima meter itu tidak kuat menahan beban bangunan setelah tergerus loapan arus sungai Cilengsi. Jam 12 malam, banjirnya, tapi rumputnya, kisah yang jauh. Ada korban jiwa nggak, Pak? Korban jiwa nggak ada, Pak. Berapa rupa, Pak, yang ambil sini, Pak? Para pedagang berharap Pemda dapat memberikan bantuan untuk modal kembali berjualan. Langsung, pakai langsung! Ambulan, keambulan, Kun! Longsor juga menimpa rumah warga di desa Kedondong, Cirebon, Jawa Barat, Sabtu pagi. Sejumlah warga berusaha mengevakuasi seorang warga yang sempat tertimbun longsoran rumah. Korban yang mengalami luka-luka dilarikan ke rumah sakit. Tebing setinggi empat meter ini longsor setelah diguyur hujan lebat pada Jumat sore hingga Sabtu pagi. Ini keburuk, saya tarik ke belakangnya, nggak ada kelihatan. Tertimbun? Tertimbun, pokoknya nggak ada, Pak. Saya tuh cari-cari. Sudah, gitu. Terus, istrinya? Istrinya tidak dibawa ke rumah sakit, tapi saya nggak melihat sih. Saya pingsan. Pasca kejadian, sejumlah warga dibantu BPBD melakukan pembersihan puing-puing bekas longsoran. Tim Lebutan, CNN Indonesia.